Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sekarang kita membicarakan tentang Bell V280 FVL Future Vertical Lift Tilt Rotor Aircraft Yang dapat melaju 280 knot Tahun 2013 US Army Angkatan Darata Amerika Membutuhkan helikopter baru Untuk menggantikan helikopter UH-60 Black Hawk Oktober 2013 US Army membuat sahib bara Dan sahib bara ini dimenangkan oleh 4 perusahaan Keempat perusahaan ini diberi modal awal 6,5 juta US untuk membuat desain awal dan Future Vertical Lift sebagai pengganti helikopter Black Hawk Agustus 2014 US Army mengumumkan 2 perusahaan lanjut Untuk mengembangkan produktif dari helikopter yang baru Perusahaan tersebut adalah Bell Lockheed dengan V280 Feller Tilt Rotor Aircraft Dan yang lain adalah Sikorsky Boeing dengan model kompon helikopter Devian X SB-1 Sekarang kita membicarakan tilt rotor aircraft yang diajukan oleh Bell dan Lockheed Yaitu V280 Feller Bentuknya menyerupai V22 Osprey yang diproduksi oleh Bell dan Boeing Sepertinya ini penyederhanaan dari V22 Osprey Spesifikasinya Awak pesawatnya 4 orang Dapat membawa 14 pasukan Panjangnya 15,4 meter Lebarnya 24,93 meter Tingginya 7 meter Berat kosongnya 8,2 ton Berat lepas landas maksimum 14 ton Ditenagai dengan 2 unit turbo shaft general electric T64 Diameter propellernya 10,7 meter Kecepatan jelajah 280 knot Jangkauan tempur 930-1480 km Jangkauan ferry 3.900 km Tinggi terbangnya bisa mencapai 1.800 m Satu perbedaan utama dari tilt rotor V22 Osprey yang dibuat sebelumnya Mesin tetap di tempatnya sementara rotor dan poros penggerak miring Drive shaft berjalan melalui sayap lurus Memungkinkan kedua rotor penyangga digerakkan oleh satu mesin Jika terjadi kehilangan mesin V280 akan memiliki roda pendarat yang dapat ditarik Dan fly bayar sistem Sayap terbuat dari satu bagian komposit polimer yang diperkuat serat karbon Untuk mengurangi berat dan biaya produksi V280 melakukan penerbangan pertamanya Pada Desember 2017 di Texas V280 juga dapat mengangkat beban eksternal seberat 4,5 ton Yang kira-kira seberat periam howitzer M37A2 Badan pesawat secara visual mirip dengan helikopter UH-60 Black Hawk Berat V280 ini lebih ringan dibandingkan V22 Osprey Dan diharapkan biaya produksinya turun 30% Oktober 2021 Bell dan Roll-Royce mengumumkan bahwa V280 Proveller akan mengganti mesin turbosub T64 Menggunakan mesin Roll-Royce T406 Yang merupakan turunan dari mesin yang digunakan V22 Osprey Diperkirakan biaya produksinya sama dengan Pembuatan AH-64E A4C atau helikopter Black Hawk MH-60M Sepertinya teknologi mekanis pada tilt rotor Lebih sederhana dibandingkan dengan teknologi mekanis pada rotor helikopter Sampai saat ini di seluruh dunia yang menggunakan teknologi tilt rotor Hanya Amerika Seriga V280 Veller Tilt rotor aircraft Sampai saat ini masih dalam pengujian Belum diproduksi Demikian ulasan kami Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.